Intro Beginilah suasana menjelang buka puasa perdana di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam momentum bulan suci Ramadan 1439 Hijriah yang sudah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat kota Kupang. Saat menjelang waktu berbuka puasa, warga berbondong-bondong ke pasar Takjil Dadakan yang berlokasi di kawasan halte depan Bang Mandiri dan Gereja Katedral Kupang. Karena lokasinya yang berada di tengah-tengah kota Kupang serta mudah terjangkau, tak heran bukan hanya warga yang beragama muslim saja, tetapi yang non-muslim pun ikut berburu jajanan. Lokasi ini sangat padat pengunjungnya yang mengakibatkan arus lalu lintas cukup terhambat yang disebabkan antrian panjang kendaraan. Hal ini membuat aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota pun berpartisipasi aktif dalam pengamanan di lokasi ini. Buka puasa hari ini cukup ramai dan berkesan karena banyak pengunjungnya, banyak orang yang datang, yang dari umat muslim bahkan yang non-muslim juga banyak yang datang ke sini untuk terlibat. dan ini menjadi satu titik yang sangat baik, menjadi satu hal yang sangat menarik, sangat berkesan bagi semua umat beragama yang di kota Kupang. Dari Kupang, Setenggara Timur, Lider Ismail Triberata TV, Salam Triberata!